Beredar video di media sosial yang memperlihatkan seorang sopir kendaraan roda empat terlibat cekcok dengan petugas dinas perhubungan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Momen tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram Jakarta News. Dalam video memperlihatkan petugas disuhup yang sedang bertugas di pinggir jalan. Tak lama kemudian, mobil tersebut diberhentikan oleh petugas. Seolah tak terima diberhentikan, pria itu kemudian menanyakan alasan mobilnya di balang. Petugas sempat meminta pengemudi untuk kooperatif sambil mengetuk jendela mobilnya. Hingga akhirnya, pengemudi tancap kes sambil membawa petugas yang naik di atas kap mobil. Petugas sempat memperlihatkan petugas yang naik di atas kap mobil. Petugas sempat memperlihatkan petugas yang naik di atas kap mobil. pinggir ngomong-ngomongnya ya udah gue pinggir Awas awas bukan cuma online cuma online ya kenapa 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 pengemudi yang bernama Andika Randa warga Tanggerang menyampaikan permintaan maaf kepada anggota disuk ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menandatangani surat perjanjian di atas matrai itu bahkan pengalaman ini kami menyampaikan permohonan maaf untuk memberi percobaan maaf untuk menandatangani satu kesan di atas apa yang terjadi Terima kasih. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut kejadian bermula saat anak buahnya bertugas. Terdapat salah satu pengendara mobil berwarna merah, merekam dan mengacungkan jari tengah. Bahkan mobil itu melintas sebanyak 4 kali di lokasi tersebut. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Petugas bermaksud memberhentikan pengendara untuk menanyakan maksud dan tujuannya. Karena bolak-balik sambil mengacungkan jari tengah kepada petugas. Namun pengendara tidak bisa diajak kerjasama dan memilih tancap gas. Hingga salah satu petugas di SuddKI berusaha menghindari terjangan mobil. Namun malah terbawa di kap mesinnya sampai ke daerah menteng. Terima kasih telah menonton!